Halo semuanya kembali dengan Putra Reza di Project Review Masih kita ngelanjutin seri Folder Samsung Dan langsung aja di video kali ini saya ingin ngebahas perbandingan Antara Galaxy Z Fold 5 dan Galaxy Z Fold 6 Dual flagship Folder Samsung ini kalau menurut saya emang menarik banget untuk dibahas lebih lanjut Dan dibandingin apalagi buat mereka yang mungkin sekarang lagi mempertimbangkan Mau beli yang versi sebelumnya atau mau beli yang lebih baru Jadi buat kalian yang mungkin lagi mau mencoba beli Fold-nya Samsung yang terbaru Video ini kalian nonton aja sampai selesai Jadi pas videonya dibuat sekarang tuh udah masuk ke akhir bulan Agustus Artinya udah sebulan lebih bahkan hampir 2 bulan ke Unpack alias peluncuran resminya Z Fold 6 Di awal bulan Juli kemarin Kalau kita ambil konteks di Indonesia itu juga udah sebulan plus-plus Jadi sebenarnya udah ada lumayan waktunya Nah yang patut banget dibahas pertama kali itu adalah soal harganya yang ternyata turun lumayan banyak Jadi pas saya coba browsing-browsing di online marketplace saya tuh menemukan cukup banyak toko dengan reputasi yang baik Itu mereka ngejual Galaxy Z Fold 6 dengan harga kisaran 21-23 jutaan rupiah untuk versi 256 Ambil lah kita sampel yang 23 jutaan tadi ya Kalau kita bandingkan dengan harga retail yang tercantum di website Samsung Disitu tuh masih 26,499 alias 26,5 juta untuk versi 256 Ada selisih kayak 2 jutaan lebih dan itu pun kalau kita bandingkan sama yang 23 juta sebagai sampelnya Kalau kita bandingkan sama yang 22 bahkan 21 juta Kan selisihnya makin banyak belum lagi ditambah kalau ada kupon promo gitu kan Nah yang unik sebenarnya adalah Kalau saya ngecek harga baru dari Galaxy Z Fold 5 Untuk unit yang disini tertulisnya kondisi baru versi 256 Harganya itu udah dikisaran 18-20an juta Selisih yang gak banyak-banyak amat untuk sebuah smartphone yang beda rilisnya tuh setahun gitu Apalagi di kelas flagship Jadi kalau dalam kondisi unit yang masih tertulis baru gitu Saya bilang kalau membeli Z Fold 5 tuh udah kayak gak terlalu recommended Karena ya selisih harganya cuma segitu Kayak mending nambah 2-3 juta tapi kita dapet unit yang lebih baru Kecuali mungkin emang pingin neken budget banget Cuma kayaknya kalau udah kepikiran beli flagship Apalagi yang 20-an juta neken budget 2-3 juta tuh kayak gak signifikan Tapi ya balik lagi sih ke preferensi pinginnya masing-masing kayak gimana Sekarang langsung aja kita ngebahas dari device-nya sendiri Dari segi tampilan kayaknya udah pada tau bedanya Karena udah berulang kali juga saya omongin Galaxy Z Fold 6 itu lebih kotak daripada Galaxy Z Fold 5 Dan menurut saya pribadi Versi barunya ini punya kesan profesional yang lebih terasa Bentuk kotaknya ini juga bikin Galaxy Z Fold 6 itu jadi kelihatan lebih besar Dibandingkan Z Fold 5 apalagi dalam kondisi terbuka seperti sekarang Untuk yang Fold 6 juga dia tuh lebih tipis dari Fold 5 Namun pada akhirnya pada pemakaian sehari-hari gitu Akan tetap kita balik ke jenis casing seperti apa yang kita pakai Karena bakal bikin beda juga Cuma yaudah di luar soal bentuk sebenernya gak ada perbedaan lain yang signifikan Hal tersebut juga berlaku sebenernya kalau kita ngeliat kebagian speks dari smartphone-nya sendiri Dimana emang masih banyak sekali kemiripan tapi tetap ada bedanya Seperti dari layar luar alias cover screen Galaxy Z Fold 6 itu sedikit lebih besar dan resolusi naik sedikit juga Namun secara kualitas visual sebenernya gak yang kelihatan banget signifikan beda Cuma ya ada peningkatan secara speks aja menurut saya udah hal yang bagus Habis itu untuk layar di bagian dalam atau layar utama Dia emang gak berubah yang secara speks gimana banget Secara visual juga masih sama bagusnya dan masih sama-sama support S Pen versi Fold Seperti disini saya cobain pakai S Pen dari casingnya Galaxy Z Fold 5 Ya dipakai di Z Fold 6 baik-baik aja gitu masih lancat Palingan seperti yang sempat saya omongin juga di video reviewnya Adalah perbedaan dari kris atau lipatan layar Dimana Z Fold 6 itu terasa lebih tipis dibandingkan Galaxy Z Fold 5 Sebagian mungkin akan menganggap ini signifikan Ada juga yang mungkin sebagian gak segitunya Jadi ya bener-bener balik ke preferensi masing-masing Lanjut lagi sekarang kita masuk ke bagian speks Nah perbedaan yang paling bisa dilihat itu udah pasti dari segi chipset Snapdragon 8 Gen 2 versus Snapdragon 8 Gen 3 Ya jadi ada satu generasi lah perbedaan chipsetnya Untuk RAM sama pilihan penyimpanan disediakan ya sama-sama aja Tapi dari segi experience apakah sama? Kalau kita lihat dari segi benchmark doang Sebenarnya gak ada yang kelihatan luar biasa Apalagi yang Samsung adalah salah satu brand yang emang sering ngebatasi performa benchmark Makanya kalau kita lihat perbandingan angka mereka tuh jarang yang luar biasa tinggi gitu Emang ya segini-gini aja Tapi kalau dari segi experience pemakaian Snapdragon 8 Gen 3 yang ada di Galaxy Z Fold 6 itu memang terasa sedikit lebih kencang Meskipun gak yang signifikan luar biasa Palingan yang agak sedikit beda itu adalah pada saat gaming Yang emang sama kenceng Tapi menurut saya Z Fold 6 terasa lebih nyaman pas digunakan Nah selain dari segi experience yang udah lebih baik di Galaxy Z Fold 6 Handphone ini juga punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh Galaxy Z Fold 5 Dan itu adalah Galaxy AI Paling tidak untuk saat ini ya Saya tegaskan sekali paling tidak untuk saat ini Cuman ya kalau kita lihat bagaimana track recordnya Samsung yang sering kali Terlalu berbaik hati Sama handphone lama yang kemudian dikasih update Fitur baru itu lewat software update Ya sebenarnya bukan gak mungkin kalau Galaxy Z Fold 5 ini juga bakal kebagian Fitur-fitur Galaxy AI yang terbaru Kayak drawing assist, sketch to image, interpreter yang lebih komplit Mungkin banget ini bakal kejadian Cuma beneran bakal dapet update atau enggak Kapan bakal dapetnya, cepat lambatnya itu cuma Samsung yang tahu Namun kalau kita pindah ke topik kayak One UI Ya termasuk One UI baru yang udah ada isunya tuh Ya sebenarnya kedua smartphone ini pasti sih bakal kebagian Gak bakal di skip Cuma untuk Galaxy AI Apakah bakal dapet lengkap si Galaxy Z Fold 5? Ada kemungkinan Cuma saya tidak bisa bilang pasti ya Cuman Samsung yang tahu ke depannya So langsung aja kita masuk ke bagian pembahasan terakhir Untuk perbandingan kali ini Yaitu kamera Ya di Galaxy Z Fold 6 Samsung bisa dibilang Tidak memberikan lonjakan dari segi speks maupun konfigurasinya Masih samaan Masih dengan lensa utama Ada 3x telephoto Dan ada lensa ultrawide di bagian belakang Satu kamera depan di bagian cover screen Dan satu in display camera Mode foto yang dikasih juga sama persis Perkamah video pun juga resolusinya masih sama gitu Tapi meskipun kelihatannya sama Ternyata hasil foto yang dibawa oleh kedua smartphone ini Bakal berbeda Karena emang Samsung tuh tahun 2024 ini Seperti menerapkan karakteristik warna yang berbeda Seperti sebelumnya Kayak di Galaxy S23 Ultra kan hasil fotonya tuh beda warna Dengan Galaxy S24 Ultra Z Fold 5 ini juga beda warna dengan Galaxy Z Fold 6 Contoh bisa dilihat dari foto-foto berikut Dimana Galaxy Z Fold 5 itu punya karakteristik warna yang lebih vibrant Dibandingkan Galaxy Z Fold 6 Dari percobaan mayoritas ya Kelihatan lebih tinggi gitu lah warnanya Lebih keluar, lebih pop Nah di tempat lain Z Fold 6 ini kelihatan lebih tone down Kelihatan lebih mengambil jalur warna yang natural Dengan saturasi dan kontras yang tidak setinggi Galaxy Z Fold 5 Balik lagi, sebenarnya soal selera Sukanya yang seperti apa Tapi kalau ditanya ke saya Saya sebenarnya masih lebih suka dengan warna versi sebelumnya yang lebih keluar Mungkin ya kalau saya bisa ngasih saran sedikit ke Samsung Bisa kali ya Ngikutin brand kompetitor yang di kameranya itu Mereka ngasih settingan untuk kita milih warna fotonya Nah dalam konteks Samsung Yang warna baru yang lebih natural ya Mungkin bisa dikasih nama natural aja ya Sedangkan yang sebelum yang lebih vivid itu bisa dikasih nama vivid Jadi ya daripada cuma mengakomodir satu selera Ya milih yang natural atau yang vivid Kalau bisa kasih dua-duanya Kenapa enggak? Gitu kan Jadi sekarang buat komparasinya Z Fold 5 sama Z Fold 6 Untuk perekaman video 4K Atau UHD 30fps Seperti ini untuk lensa utama Skin tone Dynamic range Highlightnya Masihnya sih bisa ternyata berbeda ya Karena untuk foto juga beda banget Bisa lihat seperti sekarang Karena langitnya masih ada sedikit biru-biru Ada mungkin hijau-hijau dari pohon Coba saya menjauh sedikit Kita ganti ke 3X Masih lah Seperti ini untuk videonya Kita balik lagi ke 1X Nah Menurut kalian gimana? Bagusan mana? Z Fold 5 sama Z Fold 6 Habis ini kita cobain di kondisi lowlight Oke Ya Oke Jadi sekarang ini untuk perekaman video Di dalam ruangan Kondisi lowlight dengan Galaxy Z Fold 6 Dan Z Fold 5 Ini saya sedikit kasih gambar dari Ray-Ban Meta Untuk ngasih kira-kira gimana sih kondisinya sekarang Saya ambilnya Ini pakai kamera utama Tapi dengan cover screen ya Seperti yang bisa dilihat sekarang Saya tumpuk agak deketan Biar enggak terlalu jauh Kalau ini kan ngejauhannya Jadi ya Agak deketan Hasil seperti ini Kalau kena lampu Ya Bisa lihat seperti sekarang Terus kalau misalnya Saya coba duduk Itu dengan warnanya Bisa langsung dilihat Hasilnya seperti ini Menurut kalian okamana Z Fold 5 Z Fold 6 Terus kalau misalnya kita cobain untuk Object lah ya sekarang Pemambilannya kurang lebih seperti sekarang Bisa dilihat Dari Z Fold 6 dan Z Fold 5 Ya Ada perbedaan warna yang Cukup Cukup luar biasa Di sini ya Saya sudah pastikan lensanya bersih Sudah di lap tadi Jadi Tidak ada Faktor-faktor Lensa kotor Dan segala macam ya Sip Jadi Ya mau beli Z Fold 5 Z Fold 6 Silahkan Balik ke preferensi Dan kebutuhan Masing-masing Jadi apakah Galaxy Z Fold 6 Itu lebih worth it Dibandingkan Galaxy Z Fold 5 Simpelnya Saya bisa bilang Ya Ya jelas Itu aja lebih baru Namun Bukan cuma perkara Lebih baru aja Tapi dari segi experience Ya Mayoritas Emang lebih baik Dan ditambah lagi Harganya juga Lebih murah nih Sekarang dibandingkan Waktu masih launch Sebulan-dua bulan yang lalu Emang Z Fold 5 itu Dia di pasaran Punya harga yang lebih rendah Daripada Galaxy Z Fold 6 Tapi Selisihnya kan Gak terlalu banyak Untuk sebuah Kelas flagship Yang mana Dengan selisih yang sedikit Itu membuat Valuenya Z Fold 6 Ini menurut saya Jadi lebih tinggi Dan bisa menjadi Pilihan yang Lebih oke Tapi tetap Seperti biasa Saya bilang Itu balik lagi Ke preferensi Dan kebutuhan Masing-masing Jadi silahkan Disesuaikan aja Cacoknya seperti Apa Untuk sekarang Kayaknya segitu dulu Untuk pembahasan Dari si Galaxy Z Fold 6 Dan Z Fold 5 Dari saya Semoga video ini Bisa ngebantu Bagi yang mungkin Masih mencari referensi Putri Zamamit Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Dan seperti biasa Have a nice day Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi